Intro Halo Sobat Tangerang Sport, kembali lagi di program Tangerang Sport. Tangerang TV kembali mengelas informasi dunia olahraga dalam sepekan. Berikut cuplikannya versi Tangerang TV. Berita yang pertama dari Liga Italia, AC Milan berpesta gol saat menghadapi AC Monza di pertandingan uji coba. Zlatan Ibrahimovic dan kawan-kawan menang telak 4-1. Rossoneri julukan AC Milan mampu unggul telak lewat lesakan Davide Calabria, Daniel Maldini, Pierre Calulu, dan Lorenzo Colombo. Ada pun satu-satunya gol hiburan dari Monza dicetak oleh Mattia Finotto. Kebenangan ini menjadi kebenangan dua kali beruntun, di mana sebelumnya mereka juga berhasil menggasak Novara dengan skor 4-2. Berita yang kedua dari UF1, balapan Formula 1 GP Italia berjalan penuh drama. Pierre Gasly jadi pemenang dalam balapan yang diwarnai bendera merah akibat kecelakaan Charles Dekregg. Gasly memulai balapan di circuit Monza dari posisi 10. Ia bahkan belum mampu beranjak dari posisi tersebut hingga 10 putaran berlalu. Kebenangan Gasly disusul Sainz dan Stroll yang melengkapi podium. Ini merupakan kebenangan perdana Gasly di Formula 1. Sementara itu, Lewis Hamilton berhasil memperbaiki posisinya hingga akhirnya finish di urutan ke-7. Berita yang ketiga dari Liga Italia Ibrahim Dias resmi hijrah ke AC Milan. Pemain berdarah Maroko itu dipinjam Rossoneri selama semusim. Sang pemain akan memakai nomor punggung 21. Dias pun antusias dengan petualangan barunya. Ia langsung memposting fotonya yang berdampingan dengan lambang Milan di media sosialnya. Peganti Dias, Milan dikabarkan akan segera mendapatkan gelandang Bersia, Sandro Tonali. Pemain 20 tahun itu dikabarkan juga akan direkrut dengan status pinjaman namun dengan opsi pembelian permanen. Berita yang keempat dari tenis, nasib sial menghampiri Novak Djokovic di AS terbuka 2020. Petenis nomor satu dunia itu didiskualifikasi karena menghantam hakim garis dengan bola. Djokovic melakoni partai babak keempat menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreno Busta. Djokovic memang kesulitan menghadapi Busta sejak awal duel. Kekesalan itu ia luapkan dengan memukul bola yang melintas di depannya. Dan ternyata nyasar mengenai hakim garis wanita. Hingga seketika tumpang sambil kesakitan. Wasit memutuskan Djokovic harus didiskualifikasi dan meloloskan Busta ke perempat final. Berita yang kelima dari UEFA, Spanyol mengandaskan perlawanan Ukraina di laga UEFA National League. Sumbangan dua gol Sergio Ramos membantu La Furia Roja menang meyakinkan 4-0. Ramos menyumbangkan dua gol melalui penalti di menit ketiga dan sundulan kepala menit ke-29. Satu gol lainnya dibuat oleh Arsufati di menit 32. Di babak kedua, Spanyol menambah satu gol melalui Feram Torres. Hasil ini menghantarkan Spanyol ke puncak klasemen dengan poin 4. Mengusur Ukraina ke urutan kedua yang tertahan dengan raihan tiga angka. Nah itulah rangkuman olahraga minggu ini versi Tangerang TV. Saksikan terus rangkuman olahraga lainnya di TNK Spot berikutnya. Jangan lupa subscribe Youtube Tangerang TV untuk mendapatkan beragam informasi menarik lainnya. Jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!